Sementara itu, staf Gubernur DKI Jakarta, Suni Tanuijaya, kembali di periksa KPK terkait dugaan swap pembahasan dua rapor dan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dan hari ini merupakan pemeriksaan lanjutan aliran dana yang diduga diberikan pengembang properti kepada Pemprov DKI Jakarta. Suni Tanuijaya tiba di KPK pada pukul 10 pagi tadi dan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Komisi DDPD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Sebelumnya, staf khusus Ahok telah diperiksa sebanyak tiga kali dan saat dikonfirmasi terkait adanya aliran dana 300 juta yang diberikan pengembang, Suni memilih bungkam. Dan sekitar pukul 11, mantan Ketua Komisi DDPD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, yang juga saat ini statusnya sebagai tersangka, datang ke KPK. Dan tak beda dengan Suni, ia juga tidak memberikan komentar apapun kepada wartawan. Keduanya diperiksa menjadi KPK karena ada dugaan pemberian dana 300 juta rupiah dari pengembang terkait proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.